Intro Demi mendukung suksesnya Pilwako 2018 di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi membentuk Des Pilkada tahun 2018. Nantinya Des Pilkada ini akan memberikan data mengenai perolehan suara pada Pilkada untuk kepentingan internal pemerintah. Muli Kota Jambi, Dr. Haji Syarif Fasya M.E. mengatakan bahwa Des Pilkada tersebut telah siap untuk digunakan. Saat ini prosesnya sudah berjalan 99 persen. Fasya juga menyampaikan pihaknya telah melakukan telekonferens dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan Pilkada di Kota Jambi. Ada beberapa laporan yang disampaikan diantaranya berkaitan dengan anggaran Pilkada. Selain itu juga kesiapan TPS untuk menyelenggarakan pemilihan serta distribusi kotak suara dan surat suara yang sudah dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya memastikan TPS-TPS memastikan distribusi kotak suara itu sudah didistribusikan di masing-masing kelurahan dan kelurahan akan dibawa ke TPS melalui linmas-linmas dan saya sampaikan malam ini harus selesai semua. TPS juga saya sudah perintahkan camat lurah agar dipantau termasuk linmas untuk melaporkan malam ini paling telat semua TPS tidak ada lagi, pemasangan TPS sudah selesai semua. Besok tinggal pemungutan. Saya himbau kepada warga Kota Jambi, Pilkada ini adalah Pilkada Pemilihan Wali Kota adalah proses 5 tahun sekali. Saya harapkan, saya minta, saya himbau supaya semua warga yang sudah mencukupi usia untuk memilih untuk bisa datang ke TPS. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata. Melaksanakan pergiatan ini sebagai... Terima kasih telah menonton!